Halo Malaysia, terima kasih karena memilih channel ini untuk mendapatkan berita-berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like, dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. Salam sejahtera, berita seterusnya di petik daripada malaysiakini.com Kata KJ, PM bakal umum satu lagi bantuan besar ekonomi. Kerajaan akan segera memberikan satu lagi paket bantuan ekonomi lagi, menurut Menteri Penyelaras Vaksin COVID-19 Kairi Jamaluddin. Bercakap pada webinar petang ini, Kairi memaklumkan inisiatif untuk menangani dampak COVID-19 itu akan diumumkan oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Saya yakin Perdana Menteri akan segera membuat pengumuman mengenai paket bantuan ekonomi yang besar. Tetapi, saya tidak mahu mendahului dengan membuat pengumuman lebih awal. Kata Kairi semasa sesi libat urus dalam talian bersama Dewan Perniagaan dan Perindustrian Kebangsaan Malaysia NCCIM sempena mesyarat agung tahunannya yang ke-45. Menteri Sains dan Teknologi itu menjawab soalan anggota Dewan Berkenaan yang ingin tahu apakah kerajaan mempunyai rancangan untuk membantu pemain industri yang terjejas teruk oleh kemerusutan ekonomi akibat wabak COVID-19. Menurut N. Gobal Krishna, yang juga Presiden Gabungan Dewan Perniagaan dan Perindustrian India Malaysia, ramai majikan sudah sampai ke tahap mereka tetapi tidak lagi mampu membayar gaji pekerja. Apa tindakan selanjutnya oleh kerajaan yang boleh dikategorikan untuk membantu pemain industri? Kami sedang melalui zaman merundum katanya. Bantuan baru itu akan menjadi pekejuran sangat ekonomi. Yang ke-8 diperkenalkan oleh Putrajaya sejak Februari 2020 dengan suntikan dana fisikal langsung sebanyak RM77.6 bilion setakat ini, yaitu 0.5% daripada KDNK. Pakej rancangan terakhir dikenali sebagai pemberkasa plus dan diumumkan pada 31 Mei melibatkan suntikan fisikal langsung sebanyak RM5 bilion. Bank Dunia telah mengubah unjuran pertubuhan KDN Malaysia untuk tahun ini kepada 4.5% jauh lebih rendah daripada unjuran Bank Negara sebanyak 6% hingga 7.5%. Bank Dunia telah memberi amaran pemulihan ekonomi Malaysia bergantung pada dasar untuk mempromosikan bantuan segera dan program sokongan yang jelas, mudah dieksis dan disesarkan untuk membolehkan syarikat mengekalkan kecairan muda tunainya. Antara lain, Bank Dunia mengesorkan penambahan subsidi gaji, menjadikan protokol COVID-19 lebih dapat diramalkan, serta mempercepat ketulusan dan pengeluaran pinjaman. Bank Dunia berkata dalam jangka panjang, Malaysia juga perlu menjalani reformasi struktur mendalam untuk pemulihan ekonomi pasca pandemik yang diterajui pihak swasta. Pun begitu, kata Bank Dunia, banyak peniaga kecil dan sederhana yang ditinjau menghadapi masalah aliran tunai dan ekses pembiayaan ketika zaman susah ini. Sekian berita, kita jumpa lagi. Bye-bye. sub indo by broth3rmax